Malaysia paling takbirannya tuh dari dalam masjid Kalau di Indonesia, sebenarnya mau idul fitri atau idul adha Biasanya kita bawa koran Jujur, koran, saya ingat Al-Quran Lupanya koran itu adalah surat kembar ya Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia Shock banget karena motor bisa masuk jalan tol Kayaknya sampai saat ini di Indonesia cuma ada satu jalan tol yang memperbolehkan motor deh Bersih, ya bersih guys Nah, ini toiletnya nih, ini toilet umum guys Ini air, airnya lengkap semua guys Ada tisu guys Tisu, ya tisu ada guys Oke hari ini kita buat reaction video bersama anak saya Abel ya, topik kita hari ini Indonesia ke, biji ke Malaysia Malaysia biji ke Indonesia, begitu Tapi sebelumnya tuh kita tengok dulu biji ini Perbiasaan hari raya Malaysia ke Indonesia Saya ingat sama sih Malaysia sama Indonesia ada biasa pula, oke Kita mulakan video ini dengan ini Perbedaan antara hari raya Idul Fitri di Malaysia dan Indonesia Aku notice, itu malam takbiran Kalau di Indonesia, malam takbiran mau di kota Jepang logat macam Indonesia Indonesia lah Indonesia ya Kampung, pasti meriah banget Pasti orang-orang itu kalau di kampung mungkin bawa obor Jalan-jalan piling, bawa kentongan Lebih mendengar takbirannya Kalau di Malaysia paling takbirannya tuh dari dalam masjid Kalau di Indonesia Sebenernya mau Idul Fitri atau Idul Adha Biasanya kita bawa koran Koran, ehh News paper Kalian apa newspaper? Surat kabar Jujur, koran saya ingat Al-Quran Al-Quran Rupanya koran itu adalah surat kabar ya Karena kita sholatnya di lapangan terbuka Atau di jalan raya Terus kalau di Malaysia itu sholatnya di dalam masjid Nggak usah bawa koran Nggak usah bawa apa Datang aja seperti biasa Sholat biasa Betul-betul Orang Malaysia itu suka banget sama lagu raya Angisan air matang Sebelum raya itu keluar Soal minggu sebelum itu adalah lagu-lagu Rending Dibuat oleh pemain-pemain musik Ataupun artis-artis Malaysia Lagu lebaran yaudah sekedar lagu aja gitu Tapi kalau di Malaysia ini Seminggu sebelum lebaran Di kantor, mau di sekolah, mau di mobil Mereka tuh pasti naikin mood Betul Lebarannya itu dengerin lagu raya sih Kayak wajib harus ada lagu raya Harus Itu sih perbedaannya Harus Jumlah kan Oke next Aku orang Indonesia kerja di Malaysia Jujur kangen gojek sama Grab Bike Disini tuh ada Grab, In Driver, Air Asia, Gojo Tapi itu semua mobil Gak ada yang motor Pernah nanya sama temen-temen disini Kenapa sih gak ada ojek? Jadi katanya karena tukang ojek itu Biasanya kan laki-laki Terus penumpangnya biasanya Jadi dia ini pun orang Indonesia kan? Aku like Aku polo ya Nah itu tuh gak boleh Mereka tuh dempet-dempetan di motor Kalau mereka bukan keluarga Atau bukan muhrim Jadi kalau disini Kalau deket harus jalan kaki Atau naik skuter Misalkan kalau berangkat Jangan ngakit waktu Aku orang Indonesia kerja di Malaysia Shock banget karena motor bisa masuk jalan tol Kayaknya sampai saat ini Di Indonesia cuma ada satu jalan tol Yang memperbolehkan motor deh Di jalan tol Bali, Mandara itu Aku orang Indonesia kerja di Malaysia Disini pengguna jalannya Pengendara motor, mobil Itu cenderung lebih sompan Dan disini gak banyak yang klakson-klakson Coba kalau di Jakarta Traffic light baru ijo Udah klakson semuanya Aku orang Indonesia Klakson, klakson, klakson Di Sabat ada tol lah Free semua jalan Cuma kau kena tahan lah Kalau jalan tuh berlubang-lubang Kok tidak boleh komplain lah Cuma Saya belum pernah limpas di tol Malaysia Yang saya tahu Kalau di Manila Saya tahu lah Moto punya jalan lain Kalau moto itu termasuk di Tempat jalan kereta atau mobil Punya jalan tol tuh Kena tangkap tuh Kena saman Jadi saya tidak tahu lah Kalau disini Malaysia Beli jalan serantak Cahaluan begitu Saya tidak tahu Oke Terima kasih kakak Aku bakal sepil Toilet yang ada di jalan tol Malaysia Kayak gini kondisinya Let's go Kok paham Sebab ini baru-baru trending Sebab itu Ada Influencer Indonesia yang datang di Malaysia Dia bilang Disini pun Tandasmu mau bayar 2 ringgit Begitu lah Mungkin Dia balas lah Bukan semua tandas di Malaysia Malaysia Ini tempat istirahat ya Toilet yang ada di SPBU Disini ada minum Kalian kalau mau haus Beli aja disini Senang belinya Murah-murah Ya Oke Murah-murah Karena dia beli minuman Aku like ya Starbucks juga ada disini Hehehe Oke Nah oke Nah toiletnya dimana Toiletnya di belakang itu guys Nih kau tengok ya Begitu kita mau masuk Rah Bersih guys Bersih Ya Bersih guys Ya Nah Ini toiletnya nih Ini toilet umum guys Ini air Airnya lengkap semua guys Nah Air ada Ya Air ada nih guys Air ada Bersih Kalau di Manila itu Kalau kamu Tandas yang Atau toilet Atau toilet yang ada Air Harus pergi yang ada Bayar punya Kalau yang Pemilik toilet itu Yang pri punya Kompom dia ada air Tapi kalau Tandas sana yang ada Bayar air punya Kompom air dia Beli minum Begitu bersih air dia Ya Itu kalau di Menila ya Yang ada di jalan Tolnya bersih semua guys Ada tisu guys Ada tisu Tisu ada guys Banyak tisu nya guys Cuma satu yang Gak ada guys Sabun Sabunnya Tidak habis kayaknya Tengok Oh ada guys Ada Ada sabun Bisa tisu Ya Ganteng Air tencang guys Nah Kamar mandinya gimana Kamar mandinya aku kasih tau nih Kau tengok sendiri guys Bersihkan guys Bersihkan Nah Bersihkan Cuma disini Modulnya kayak gini guys Gak sama kayak di Indonesia Modulnya gini ya Di Indonesia gak kayak gini kan Oke Dah bunyi lagi Yang ada di jalan tol Dan ini toilet Bersihkan disini kan Beda kan Beda lah Namanya matawangnya juga beda Ya doakan Indonesia macam seperti ini guys Macam mall Macam mall apanya Toiletnya macam di mall Serius Gratis Gak bayang Kita akan travel Indonesia Selama 4 hari Yang ni baru je lendek Dekat Sukarno-Hatta International Airport Jakarta Duduk bagus-bagus Ini 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 vlog kita tengok Duduk bagus-bagus Share tempat-tempat menarik Dekat sini Dengan hampur semua Sampai je airport Kita terus nak gerak Ke train station Waktu ni tengah tunggu van Untuk pick up So plan dia Dari Jakarta ke Bandung Kami akan naik Wolf train Ataupun kereta api cepat Dekat station Halim Sampai ada dekat station Halim Kita nak naik Wolf train Yang ni Liga belakang ni Per station pada larang Sebab kita nak ke Bandung Dari masa 30 minit je Daripada 3 jam Kalau Jumat Sabtu Ahad Memang penuh kat sini Wolf train dia memang best Sebab selesa dan bersih Untuk harga pula Kalau convert di Malaysia Lebih kurang dalam RM65 Which is ok lah Sambil-sambil tu boleh lah Yang di Jakarta Nak jalan-jalan dalam train pun boleh Lepas tu cafe dia pun cantik tau Pina ada dekat cafe dia Macam-macam dia pun jual Kita nak try dia punya Kopi bumper Harga dia RM35 Eh RM35,000 Eh RM35,000 Eh RM35,000 Cedap Cedap lah Dia rasa lemak-lemak manis Gula melakar macam tu Oh ya lah RM35,000 Sebelum RM9,000 Mahail lah juga Kita dah sampai dekat padar larang So next kita nak naik feeder train ke Bandung Turun je dari train tadi kami hidup sibuk ODD Nasib baik tak terlepas train ni So sekarang kita dah dalam feeder train On the way to Bandung Untuk ke Bandung Kampang kena berhenti dekat padar larang And tukar kepada feeder train ni Train ni dia lebih santai lah Dan luas Selepas tu tingkat dia pun lagi besar So memang best Kalau nak layar view Pindah dah sampai kat Bandung So sekarang kita nak balik hotel Cuar-cuar dekat sini agak sejuk sikit lah Daripada Jakarta Kembali ni kita akan menginap Dekat L Hotel Bandung So next kita akan bertolak ke Cirebon Sampai je hotel Dia pun terus adakan macam Royal Community ceremony Lepas tu kami proceed ke dinner Dengan naik transportation ni Best tau Boleh layar view kota Bandung Dia pun sejuk Yang specialnya Malam ni kami dinner Dekat pejabat governor Jawa Barat Bukan senang tau nak masuk sini Cantik tempat dia Macam-macam menu dia persediakan Tapi semuanya menu lokal Ni antara makanan yang Pindah tak pernah try lagi lah Mi kocak Terima kasih Apa-apa pun Kena makan nasi dulu lah Barulah kena kata ke orang Melayu Siap ada persembahan tau Sambil-sambil tu boleh makan Next Pindah nak try mi kocak Semua bilang semua cari makanan Terus senang Memang lain Kalau pemain Indonesia Boleh lah try mi kocak Kalau orang nak tahu Tempat-tempat menarik yang Pindah pis Pernah ada dekat sini Stay tuned untuk next video Okay Supaya Cirebon Lepas Cirebon Cirebon Day 2 Indonesia So pagi ni check out Dari L Hotel Bandung Sebab kita nak pergi ke Cirebon Let's go Sebelum bertolak tu Sempat lah breakfast Dekat hotel dia Banyak juga makanan dekat sini Dan kebanyakannya Makanan lokal lah So pagi ni Dari Bandung Pindah akan bertolak ke Cirebon Perjalan nak ambil masa dalam 2 jam 30 minit jugalah Sampai tertidak Kita dah sampai Cirebon Selepas Cirebon Bukan Cirebon Cirebon Kita dah sampai Cirebon Selepas 2 jam setengah macam tu Kita dah masuk dalam Keserpuhan Palace Sekarang punya ada dekat Istana Keserpuhan Dia pertama 1529 Yang menariknya Reka bentuk dia Batal semua adalah yang asal Dia pun tak tukang apa-apa pun Istana ni dah wujud Beratus-beratus tahun dah dekat sini Dasyat kan So ni lah dia punya istana Dia pun kata Sultan ni pun ada lagi Tapi rumah dia duduk belakang sana Tempun tengok kediaman Sultan dekat sana dulu-dulu Macam mana Tapi pinak sangatlah bertuah Sebab dapat jumpa sendiri Dengan Sultan dan juga Ratu dekat istana tu Reka bentuk dekat dalam Istana pun masih kekal Macam dulu Kalau anda tengok Dia ada gabungan Jawa Cina dan juga Arab Tempun tengok dia juga dekat dalam ni Apa boleh tengok Macam-macam barang antik Yang dia pun simpan dari zaman dulu Sebagai orang yang sukakan steri Pinak memang enjoy masuk tempat ni Macam-macam boleh tengok Next kita mau lunch Sini tempatnya Empal Perucuk Makanan semua dah sampai Ada satir ayam Yang ni empal gentong Satir maringgi Yang ni tahu jerot Sedap Kuasa bongkong Kuasa soto Umbut eh Next pinak sampai dekat batik terus mi Ni antara perusahaan batik yang besar Dekat Cirebon Yang bestnya dekat sini Kita boleh buat aktiviti Cantik batik First time Pena nak try Tapi rupanya Best juga buat benda ni So this is the final look Cantik ke tidak Dekat tingkat atas ni Tempat dia pun cantik batik Menarik kan Siap boleh tengok proses Dia pun buat batik tu Secara live Macam-macam pattern lah Dia bukan dekat tu Jangan lupa nak lepak Makan minum pun boleh juga Sebab ada cafe tau Dekat sini Yang ni spot paling best Masuk sini Memang confirm rambang mata Macam-macam barangan batik dia pun jual Ada bag, aksesori Studung Baju lelaki Wanita Kanak-kanak Produk jeans Dia berkombin dengan batik Menarik kan Cardigan batik pun ada Memang berbagai lah Barang dekat sini Slipper yang diperbuat Dengan kain batik pun ada Selain tu barang rumah pun ada Termasuklah cahada tilang Sebab tu nak kata Kalau masuk sini Confirm berkejam Baju tidak dekat sini Macam-macam Makan bayangkan dinding Kau baju Kau barang Semua batik Semua batik Nanti kamu nyandar Di dinding Kau mempelaj Design ada Baju nak pergi berjalan Di pantai Komplit Masa yang pindah ada pun Tak banyak dekat sini So kita gerak Bajalah apa yang sempat Ni semua tengah Bajalah apa yang sempat Kita gerak ke hotel kedua Dekat kawasan kuningan Nama hotel ni Hotel Santica Sangat cantik dan besar Yang jalan nak ke sini Dia macam naik bukit sikit tau So hotel ni dekat tempat yang tinggi Kalau nak healing Memang best Sebab hotel ni dekat kawasan perdalaman So tenang lah Pindah asal Best part of the day Adalah hotel ni Memang excited lah Sebab dia punya interior pun cantik Memang So kalau apa plan nak ke Jawa Barat Boleh lah masukkan hotel ni Dalam list Next untuk dinner Kami makan dekat restoran Kelapa Manis Dalam 20 minit dari hotel Restoran ni pun dekat Kawasan bukit So kalau main temperature Memang cantik lah Sebab ada view Time kami sampai ni Memang full house Mungkin sebab ada Basking juga dekat sini Presentation makanan dekat sini pun Nampak menarik Ada memang tak pernah panas Macam tu Ni semua orang tahu Makanan yang kami order Sepanjang pingat dekat Indonesia ni kan Memang banyak makan satir Lepas tu ada ikan talapia Goreng crispy macam ni Kalau orang Hindu Dia panggil gurami Yang best ni Kalau orang nak menyanyi pun Boleh tau dekat sini So ni je lah Aktiviti pingat untuk hari ni So stay tune untuk next part Bye Video kita tengok tadi Video kita tengok tadi Kita memang enjoy lah Kita nampak Malaysia dengan Indonesia Itu Saling memuji Oh memuji Indonesia puji Malaysia Malaysia puji Indonesia Tapi buktinya yang banyak lah Malaysia buat review Indonesia jalan-jalan itu Sangat baik Kita nampak segala makanan Nampak banyak tempat Video region Hot Peace